Lebih lengkap soal kondisi terkini dari Wakil Presiden ke-9 RI Hamzahas akan dilaporkan langsung oleh Jurnalis Kompas TV, Francisco Donasiano. Selamat siang, Sisko. Bisa Anda jelaskan kondisi Wakil Presiden ke-9 RI Hamzahas saat ini? Menurut dokter, apa penyakitan ini derita? Ya, selamat pagi Astrid dan juga Saudara. Selamat siang, maksud kami. Kami memberikan informasi sedikit dari anak Hamzahas, yaitu Fanny Safriansyah alias Ivanhas. Menurut keterangannya bahwa pada pagi hari ini memang sempat mengalami penurunan, namun setelah dilakukan penjengukan dari politisi Partai Amanat Nasional dalam hal ini adalah Abraham Lunggana berserta anaknya tadi, kami mendapatkan informasi bahwa setelah selesai menjenguk, kondisinya juga berangsur membaik dan pihak dokter juga telah memberikan obat-obatan dan juga membantu dengan obat-obatan untuk membantu proses pemulihan dan juga istirahat bagi Hamzahas. Memang pada saat Haji Lulung ini juga menjenguk, tidak bisa langsung berkomunikasi karena masih ada sejumlah alat bantu pernafasan yang dihubungkan langsung ke Wakil Presiden Republik Indonesia yang ke-9 ini, sehingga juga hanya berkomunikasi terpisah dengan kaca seperti itu. Dan berikut adalah pernyataan dari anak Hamzahas, yaitu Fanny Safriansyah yang telah kami rekam sebelumnya untuk Anda. Terakhir sempat sadar, cuma saya dengar kabar pagi ini katanya drop lagi kesehatannya. Cuma saya belum tahu nih pindahannya, dipindah kemana, kan ada di ruang 206. Terakhir sudah sadar sedikit, kemarin sudah bisa sholat tidur, cuma ya pagi ini katanya kondisinya sempat drop lagi. Masih dia di ruang, akan dipindahkan ke ICU atau masih di ICU atau gimana? Masih kayaknya masih di ICU, kalau dipindahin mungkin di ICU. Ya, beberapa aktivitas kecil memang sudah bisa dilakukan oleh Wakil Presiden Republik Indonesia ke-9 ini. Dan memang sebelumnya sempat juga dikabarkan ada berita bohong di media sosial terkait wafat dari Hamzah sendiri. Namun kemudian isu ini ditepis oleh Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan P3, yaitu Asru Sani saat menjenguk beliau pada hari sebelumnya. Nah, menurut informasi yang kami dapatkan juga memang kondisi dari Hamzah memang sempat drop atau turun pada hari kemarin, karena memang sempat mengalami tensi yang rendah dan juga kekurangan oksigen. Namun pada pagi hari ini, tadi sebelumnya memang ada soundbiter yang telah dibawakan juga, atau pernyataan telah dibawakan, tetapi pada hari ini setelah selesai menjenguk, tekanan darahnya juga sudah kembali normal. Dan apabila memang berlangsung-berlangsung membaik, nantinya dari ruang high intensity care unit ini akan dipindahkan ke ruang perawatan biasa. Namun kami masih menunggu bagaimana informasi selanjutnya kapan Hamzah dapat dipulangkan ke rumahnya. Astrid. Sisko, selain Abraham Lunggana, siapa saja tokoh yang sudah datang membesuk Hamzah? Ya, selain Abraham Lunggana, telah terpantau juga pada hari sebelumnya, pada hari Senin tanggal 19 Oktober, yaitu Sekretaris Jenderal Partai P3, yaitu Asro Sani yang juga menjenguk, sekaligus juga menepis isu adanya terkait di media sosial, terkait peninggalnya dari Hamzah, Wakil Presiden Republik Indonesia yang ke-9 ini. Saat menjenguk juga kami mendapatkan informasi juga bahwa memang Hamzah ini kemudian mengalami gangguan percenaan yang juga berimbas pada gangguan pernafasan, sehingga untuk berkomunikasi memang cukup sulit sebenarnya Astrid bagi beberapa orang yang akan menjenguk ke sini, namun masih dapat merespon pertanyaan-pertanyaan juga dengan menggangguan kepala dan lain sebagainya untuk memberikan ini. Kemudian juga dari informasi yang kami dapatkan, memang sejumlah orang yang datang, selain Haji Lulung dan juga Asro Sani juga memberikan doa yang harus mengalir kepada untuk kesembuhan dari Hamzah itu sendiri yang sudah dirawat setidaknya beberapa hari di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gator Subloto yang berada di Jakarta Pusat ini. Astrid. Francisco Donasiano, Jurnalis Kompas TV melaporkan langsung dari RSPAD Gator Subloto, Jakarta.